Satu jam upaya pemadaman, api yang melahap sejumlah bangunan di Jalan KS Tubun Dalam, Kelurahan Dadimulya, Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda, Kamis, 27 Juli 2023, telah dapat dikuasai oleh Damkar Gabungan. Terpantau kobaran api yang sempat membuat langit malam terang-benderang di kawasan Samarinda Ulu itu menyisakan kepulan asap putih. Meski begitu hawa panas dari sisa-sisa bara api masih cukup menyakiti lapisan kulit terluar, sebaran asap juga masih memenuhi area permukiman padat. Penduduk ini, warga aman. Lansia dan anak-anak berhasil dievakuasi ke tempat aman, ucap para petugas Damkar dari Handy Talki mereka, Kepala Seksi Pengendalian Operasi dan Komunikasi Disdamkar Kota Samarinda Ahmad Suprianto mengatakan kebakaran terjadi pada pukul 19. 35 Wita, sudah tahap pendinginan. Kami belum dapat memastikan berapa rumah yang terbakar. Yang jelas api berasal dari salah satu rumah tunggal, papar Ahmad kepada Tribun Kaltim.co. Meski api sudah dapat dijinakan, namun terpantau para relawan masih memenuhi drainase, dinding dan atap setiap rumah yang berada di sekitar lokasi kejadian untuk mendapatkan sumber air.